Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel, dukung Israel. Kalau para pendukung Israel, itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina, otaknya nggak ada. Salam saudaraku, lagi ramai sekarang di media sosial ada seorang pria yang secara terang-terangan menghina para pendukung Palestina, bahkan juga dia menghina Presiden Palestina. Video ini menjadi viral dan juga ramai, dihujat oleh netizen yang geram dan juga marah dengan pernyataan pria ini. Seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat. Kalau pendukung Palestina, otaknya nggak ada. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton, setidaknya saya melihat ya ada beberapa pernyataan yang akhirnya membuat marah netizen, terlebih lagi netizen yang pro dengan Palestina. Yang pertama, pria dalam video ini secara terang-terangan mengatakan bahwa ia mendukung Israel. Bahkan dia mengatakan bahwa pendukung Israel itu punya otak. Dan yang kedua, pria ini mengatakan bahwa pendukung Palestina itu nggak ada otaknya. Lebih jauh ia mengatakan bahwa Palestina itu bukan kekurangan uang, tetapi kekurangan keadilan. Bahkan dia siap mempertanggungjawabkan ucapannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya dia mengatakan secara terang-terangan bahwa Presiden Palestina itu bego, katanya. Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang akhirnya membuat banyak netizen yang marah, warga yang marah, dan mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka kepada pria ini. Walaupun akhirnya polisi yang tiba lebih dulu untuk menangkap pria ini, yang katanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap pria ini, ya. Selidik punya selidik, beredar kabar kalau pria ini katanya merupakan kader dari Partai Perindo, ya. Tapi ini masih dalam bentuk dugaan. Namanya adalah Arief Andriawan. Saya mau mencoba mencari tahu, ya, data tentang orang ini, tapi saya nggak menemukan apa agama daripada orang ini. Karena saya cukup heran melihat dari penampilannya yang memakai baju gamis, dan juga namanya yang identik dengan nama Islam, yaitu Arief Andriawan. Jadi akhirnya muncul dugaan kalau sebenarnya pria ini tuh beragama Islam. Dan kalau benar ia merupakan seorang yang beragama Islam, maka saya cukup kaget dengan keberaniannya untuk mendukung Israel, gitu ya. Karena kita tahu sendirilah, ya. Jarang-jarang ada yang beragama Islam tapi mendukung Israel dan menghina Palestina. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu siapa sebenarnya pria ini dan apa agamanya nanti boleh dikoreksi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arief Andriawan. Rumah saya di Rajet. Instagram at andriawanarif24. Nah, tujuan saya bikin video ini buat klarifikasi, permohon maaf atas dasar apa film. Singkatnya, pria ini sudah meminta maaf dan mengenai proses hukum ke depannya belum ada kepastian, ya. Apakah ia akan dipindahkan atau tidak karena perbuatannya yang sudah menghina Palestina dan pendukungnya serta menghina Presiden Palestina. Tapi kalau kita berbicara mengenai hukum yang ada, sepertinya kemungkinan besar pria ini tidak akan terkena pidana. Karena hinaannya itu bersifat kepada negara luar, Presiden luar, dan juga tidak mengarah secara langsung ke personal atau ke pribadi, ya. Sebagai contoh, ya. Kasus seperti ini juga pernah terjadi, tuh, di tahun 2021 di mana ada seorang remaja asal Lombok Barat yang membuat konten menghina Palestina. Palestina! Saya minta maaf kepada sebuah warga Indonesia, terutama warga MPP dan warga Palestina. Seorang pemuda di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ditangkap polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang menghina Palestina ke media sosial. Akibatnya, sang pemuda terancam hukuman 6 tahun penjara. Banyak orang yang marah dan kemudian ia diamankan polisi, tetapi akhirnya ia dibebaskan kembali karena ternyata perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana Undang-Undang ITE. Jadi, setelah penyidik melakukan restoratif justice, remaja penghina Palestina ini pun dibebaskan karena memang tidak ada hukum pidananya. Orang yang menghina negara luar atau menghina Presiden luar, itu bisa dipidana. Jadi, lewat video ini, sebenarnya apa sih yang perlu kita pelajari? Nah, yang pertama, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hina-menghina, itu bukan cuma Palestina saja yang dihina. Bahkan Palestina itu cenderung sedikit loh dihina di Indonesia. Bahkan justru Israel yang banyak dibikin konten-konten hinaan, demi hinaan di sosial media. Tetapi mereka bebas-bebas saja menghina gitu, secara brutal dan anehnya, giliran ada orang yang menghina Palestina, justru banyak yang langsung bereaksi, langsung marah, dan langsung melaporkan ke polisi. Jadi, lebih baik kita nggak usah menghina lah, kalau kita juga nggak mau dihina gitu loh. Lalu yang kedua, kita ini memang diberikan ruang di dalam kebebasan berpendapat ya. Tapi ingat, ya sekalipun kita diberikan ruang dalam kebebasan berpendapat, tetap harus dalam koridor yang baik dan juga sopan. Karena kita adalah orang-orang yang beradab ya. Dan yang ketiga, mari kita belajar menjadi manusia yang objektif. Jangan pakai kacamata kuda gitu ya. Dalam menilai sesuatu. Jangan karena ada orang yang menghina Presiden Palestina, kita lalu serta-merta menjadi marah, bereaksi secara cepat. Tetapi di satu sisi, ada orang yang menghina Presiden kita sendiri dengan sebutan bajingan tolol, tapi malah banyak yang membela dan mendukung. Sebenarnya kita ini negara mana? Indonesia atau Palestina? Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan sampai konflik Israel dan juga Amas ini itu malah membuat gaduh di negara kita ya. Sehingga akhirnya kita sendiri yang dirugikan. Salam kritis Tuhan Yesus memberkati. Salam. Itu dengan lebih dekat gimana si orang Israel itu? Percaya nggak Pak Indra? Di mata orang Israel, masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu? Di mata orang Israel yang Kristian? Yang Kristian? Iya. Si orang Juhus keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, di Palestina keras kepala. Jadi ini ada dua orang keras kepala berantem. Di Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih. Kalau kami, kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen. Nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya. Karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdoa yang keras kepala ini berdamai gitu. Karena mereka kan berdoa-doa keke. Gitu loh. Mereka kan bodoh. Coba deh perhatiin. Nah, itu salah satu bentuk yang saya contohkan kalau kita punya hubungan, tanda kutip, mau diplomatikah, mau apakah duluan, tapi ada satu step, mesti maju. Selain bahwa, kita akan lebih paham. Dan yang paling penting lagi, dalam para bersamaan, coba beri terus keyakinan kepada orang Indonesia, ini bukan masalah agama. Karena kalau ada yang bilang ini masalah agama, itu akhirnya didorong oleh tadi, geng Hamas, geng GIP, geng ISIS, geng Islam Muslimin, dan geng-geng lainnya itulah. Wahabilah kita sebut.